Nah, informasi kedua nih lor. Ini ada kasus Neneapsah. Pemerintah Kota Jambi telah resmi mencabut laporan terhadap SFA terkait video viral di akun TikTok miliknya. Bagaimana beritanya? Ini dia. Selasa 6 Juni 2023, pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporan atas nama SFA yang beberapa waktu lalu dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi ke Polda Jambi. Kabak hukum Pemkop Jambi, Gempa Awaljohn, menyebutkan bahwa pemerintah Kota Jambi resmi mencabut laporannya ke Polda Jambi. Selain itu, pemerintah Kota Jambi juga telah memaafkan SFA atas video viral yang telah diunggahnya di media sosial. Kemarin setelah kita press conference di kantor wali kota, kemudian kita menindaklanjuti untuk membuat administrasi pencabutan laporan pengaduan. Jadi kemarin tanggal 5 Juni, kita membuat pencabutan laporan pengaduan terhadap laporan pengaduan yang pernah kita ajukan di tanggal 4 Mei 2023 ke Pirdim Suspolda Jambi. Iya, tadi saya menyampaikan kepada penyidik file pencabutan laporan pengaduan yang kita buat.